Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan melakukan kunjungan kerja ke Bandara Udara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati, Kabupaten Majalengkap Provinsi Jawa Barat Presiden mengatakan pembangunan bandara bertaraf internasional ini harus dikebut karena kebutuhan sudah mulai mendesak pembangunan kertajati dipastikan diambil alih oleh Kementerian Perhubungan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional atau APBN anggaran yang sudah dikeluarkan oleh APBN sebelumnya sudah mencapai 375 miliar rupiah diantaranya untuk runway atau landasan pacu pesawat kemudian dari APBD Provinsi Jawa Barat sudah disiapkan 500 miliar rupiah untuk proses pembangunan di tahun 2016 ini ini tadi sudah saya tawarkan ke Kasapura Kasapura dan kita putuskan diambil alih oleh Kementerian Perhubungan APBN karena target, saya berikan target tahun depan harus selesai sejalan dengan target Presiden Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignatius Jonan mencadualkan di tahun 2016 ini pembangunan akan dilakukan pada fasilitas airside atau sisi udara seperti runway atau landasan pacu pesawat epron, tempat parkir pesawat juga taxiway sebagai penghubung epron dan runway sementara untuk fasilitas landside atau sisi darat akan juga segera dibangun terminal atau pusat penumpang dan parkir kendaraan sehingga di akhir tahun 2017 ia harapkan bandara dapat beroperasi penuh tentang jadwal pembangunan ini tahun ini kita coba selesaikan airside dan misalnya Bapak Gubernur setuju kita akan teruskan untuk pembangunan terminalnya sehingga akhir tahun 2017 atau awal 2018 itu mudah-mudahan insya Allah bandara ini bisa dioperasikan